Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Bapak-Ibu sekalian, surah-surah sebangsa, setanah air yang saya hormati, yang saya cintai. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak-surah sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita, menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia, membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.